Intro Stunting merupakan permasalahan kompleks yang masih dihadapi hingga hari ini juga menjadi isu prioritas nasional dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional atau RPJMN dengan target 14% pada tahun 2024. Oleh karena itu, telah berlangsung Rembuk Stunting Jili II bertempat di Pendopo Bupati pada Senin 28 Agustus pagi tadi. Rembuk Stunting Jili II ini diharapkan lebih mengerucut lagi, hadir secara langsung pemangku kebijakan seperti Kepala Desa, Bidan, Camat, Kepala Puskesmas, dan anggota penggerak BKK. Rembuk Stunting Jili II ini sebagai langkah percepatan penurunan prevalensi stunting di Kabupaten Wonosobo yang saat ini masih pada angka 19,5%. Akan dilaksanakan pada semua kecamatan, tetapi terbagi 4 tahap, dan tahap pertama ini ada kecamatan Wonosobo, Kertek, Leksono, dan Sukoharjo. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Diyah Ratno Sulistiyawati menjelaskan, kondisi stunting di Kabupaten Wonosobo dari tahun ke tahun pada data di SSG 2022, standar nasional sudah turun pada angka 5,4% menjadi angka 22,7% dari data awal 28,1%. Wonosobo menjadi kabupaten dengan nilai stunting turun signifikan, serta untuk hasil penimbangan serentak yang dilaksanakan bulan Februari, Wonosobo sudah di angka 19,5%. Kalau dulu memang mungkin karena yang pertama mungkin karena apa ya, yang kita libatkan mungkin belum terlalu banyak, tidak terlalu banyak, tidak sampai ke via-via yang di bawah, pemakuk kebijakan yang ada di bawah. Nah, kali ini kita libatkan seluruh sektor, terutama pihak-pihak yang ada di bawah. Pak Kadis tentunya yang punya wilayah. Bu Bidan yang setiap hari tahu kondisi kesehatan, kondisi anak-anak, kesehatan masyarakat yang ada di bawah. Nah, dengan ini kita bisa menggali, menggali persoalan. Sebenarnya stuntingnya kok misalkan ada satu wilayah kok stuntingnya nggak turun-turun, malah justru lahir baru itu sebenarnya penyebabnya apa. Nah, ini kan ya selain rembuk stunting ini gimana kita mengupayakan, kita juga menggali persoalan. Nah, dari persoalan itu baru kita bisa remuskan kira-kira apa saja nih, yang harus kita ambil solusi-solusi yang terbaik. Pendampingan keluarga beresiko stunting menjadi sebuah prioritas mendasar di tingkat desa, di mana peran tim pendamping keluarga atau TPK, menempati posisi yang sangat krusial dalam memastikan keberhasilannya. Untuk itu diperlukan monitoring dan evaluasi secara berkala, dan berkesinambungan untuk memantau perkembangan kasus stunting di desa yang akan berdampak hingga jenjang kabupaten. Sehubungan dengan target Wonosobo Zero Stunting, tim pendamping keluarga dapat secara aktif melaporkan hasil pendampingan secara berkala, sehingga dapat diketahui efektivitas strategi intervensi yang akan dilaksanakan sebagai bahan evaluasi dan pengembangan strategi yang lebih tepat guna dan tepat sasaran. Tim Liputan melaporkan untuk WebTV. Terima kasih telah menonton!